Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 6. Peristiwa yang sebenarnya adalah K.H.U. Sanli yang telah berpamitan dengan orang-orang Siaw Lim Siyie, segera melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk melakukan penyelidikan mengenai diri Bo Liang Sian Su yang ditawan oleh orang-orang kerajaan namun dia tidak berhasil, sehingga hatinya sangat jengkel sekali. Suatu hari, untuk menghibur diri, dia telah meminum arak di sebuah kedai arak. Dia minum terlalu banyak. Dan dalam keadaan mabok seperti itu, justru Lo Asim Hoan telah menegurnya, mengajaknya bercakap. Kebetulan sekali memang Lo Asim Hoan berada di tempat tersebut dari ocahan yang diberikan oleh K.H.U. Sanli yang tengah dalam pengaruh arak yang diminumnya terlalu banyak itu, Lo Asim Hoan mengetahui K.H.U. Sanli adalah sahabat Siaw Lim Siyie dan juga K.H.U. Sanli dalam maboknya itu telah menceritakan perihalnya Bu Bin An Anak Yang Malang, yang orang tuanya sekeluarga telah dibasmi habis oleh pihak kerajaan. Tetapi memang tengah dalam keadaan mabok, K.H.U. Sanli tiba-tiba saja telah memaki Lo Asim Hoan. Dia memaki Lo Asim Hoan sebagai orang yang mau memperhambakan diri kepada pihak kerajaan, sehingga Lo Asim Hoan jadi mendongkol melihat dirinya dimaki seperti itu oleh K.H.U. Sanli. Beberapa kali dia telah menempeleng kepala K.H.U. Sanli, namun si pengemis justru memberikan perlawanan, dan telah memaki semakin keras padanya. Karena mendongkol akhirnya Lo Asim Hoan telah membunuh K.H.U. Sanli, hanya saja karena teringat orang ini adalah sahabat dari pihak Siaw Lim Siyie, dia memotong kepala K.H.U. Sanli dan membawanya ke Siaw Lim Siyie. Di samping itu, dia pun tertarik untuk melihat Bu Bin An, putera tunggal Bu Beng Hong, yang menurut cerita K.H.U. Sanli, Bin An merupakan seorang anak yang cerdas dan memiliki tulang maupun bakat yang baik sekali untuk mempelajari ilmu silat. Karena itu hal ini telah membuat Lo Asim Hoan jadi tertarik untuk mengambil anak itu. Memang dalam usia lima puluhan tahun seperti sekarang ini, Lo Asim Hoan belum pernah menerima murid, maka kelak jika dia telah melihat Bu Bin An memang benar-benar merupakan seorang anak yang baik, dia tentu akan mengambilnya sebagai murid. Apalagi Lo Asim Hoan menyadarinya sebagai putera dari seorang pendekar besar seperti Bu Beng Hong, tentu Bu Bin An mewarisi bakat dan kecerdasan ayahnya. Tetapi justru Lo Asim Hoan sama sekali tidak mengetahui bahwa Bo Tai Sian Su juga sangat menyukai anak itu, yang ingin dididiknya agar kelak menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa. Mana bisa Bu Tai Sian Su memenuhi permintaannya? Terlebih lagi Bu Tai Sian Su mencuri getamu ini sebagai orang yang bekerja untuk pihak kerajaan, jika sampai anak Shibun itu diserahkan kepadanya, bukankah itu mencelakai Bin An? Waktu itu Bu Tai Sian Su telah berkata dengan tawar, baiklah, jika memang Anda tidak mau mengerti, apapun yang dikehendaki olahmu, akan kami turuti. Tetapi yang jelas, Bu Bin An tidak bisa diserahkan kepadamu. Lo Asim Hoan telah tertawa dingin, dia juga berkata tawar, baik, baik, jika memang engkau menginginkan aku yang mengambil sendiri anak itu, hal itu akanku lakukan dengan caraku. Baru saja Lo Asim Hoan berkata sampai di situ, justru waktu itu dari dalam kuil telah keluar Bosan Sian Su, Bu Cie Sian Su, Bu In Sian Su dan beberapa pendeta Siaw Lim Sia lainnya. Bersama mereka, tampak berlari kecil seorang anak lelaki berusia dua tahun lebih, tampaknya mungil dan lucu. Meta Lo Asim Hoan berkilat waktu melihat anak itu. Diakah yang bernama Bu Bin An itu, pendeta gundul tanya orang Shilok A tersebut. Bu Cie Sian Su mengangguk benar, dia seorang anak yang malang, maka kami mohon dengan memandang muka kami, janganlah engkau mengganggunya. Anak yang baik, anak yang baik kata Lo Asim Hoan. Sedangkan Bu Bin An telah menghampiri Bu Cie Sian Su sambil panggilnya Cie Sian Su, siapakah tamu itu. Bu Cie Sian Su tersenyum, dia memeluk anak itu, hatinya tergetar, karena dia memang menyayangi anak ini, dan sekarang justru Lo Asim Hoan datang untuk merebutnya, mengacau di Siaw Lim Sia. Tetapi walaupun bagaimana gagahnya Lo Asim Hoan, poh tidak mungkin pendeta Siaw Lim Sia bisa dirubuhkannya, terlebih lagi memang pihak Siaw Lim Sia berjumlah banyak sedangkan Lo Asim Hoan hanya seorang diri saja. Diserahkannya Bu Bin An oleh Bu Cie Sian Su kepada Bosan Sian Su, sambil pesannya dengan suara yang perlahan, jaga Bin An baik, suteh. Kemudian Bu Cie Sian Su menghadapi Lo Asim Hoan, sambil katanya, jika memang Cie Sian Su datang untuk maksud baik, kami tentu akan mengundangmu untuk minum teh, tetapi jika memang Cie Sian Su tetap dengan keinginanmu, Maafkan, kami tidak bisa mendiami saja apa yang ingin dilakukan Cie Sian Su dan begitu juga, mengenai diri KHU Cie Sian Su, tentu saja hal itu harus dipertanggungjawabkan oleh Cie Sian Su, kalau saja Cie Sian Su mengurungkan untuk mengambil Bu Bin An, kami akan menyudahi urusan sampai di sini saja. Tetapi Lo Asim Hoan menggeleng perlahan, dia telah mengawasi Bin An sejenak lagi, kemudian katanya dengan tawar, semula aku memang masih ragu, apakah putera tunggalnya Bu Beng Hang merupakan seorang anak yang baik, tetapi setelah melihatnya, niatku sudah tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun bagaimana aku harus bisa membawanya. Botai Cie Sian Su telah yakin bahwa bentrokan dengan Lo Asim Hoan sudah tidak bisa diilakan lagi, maka katanya dengan suara yang tawar, baiklah, kami menunggu petunjuk dari Lo Aki Su. Lo Asim Hoan telah mencabut keluar serulingnya, dia telah menggerakkan serulingnya sambil berkata dengan tawar, kita bertaruh saja, jika kita bertempur, tentu akan merusak persahabatan, maka kita bertaruh saja untuk memperoleh kepastian siapa yang berhak mendidik anak itu. Bertaruh tanya Botai Cie Sian Suheran. Ya, kita bertaruh. Bertaruh apa? Kita mengadu kekuatan iwekang, tidak perlu kita bertempur dengan memergunakan kekerasan, jika memang kau dapat menerima serangan dan menindil wekangmu, hitunglah engkau yang menang, dan kalian yang berhak untuk mendidik anak itu. Tetapi jika aku yang bisa menindil wekangmu, maka akulah yang berhak membawa anak itu, yang akan kuambil menjadi muridku. Botai Cie Sian Su berdiam sejenak, dia yakin bahwa iwekangnya telah mencapai puncak kemahiran, tetapi justru menghadapi Lo Asim Hoan, dia ragu. Karena Lo Asim Hoan merupakan seorang jago yang memiliki nama besar dalam merimba persilatan. Dan juga melihat sinar matanya yang tajam seperti mata pedang itu, tentunya dia pun tidak lemah. Wekangnya pun tentu sangat tinggi sekali, karena dia justru berani mengajak bertaruh untuk bertanding mengadu iwekang, maka dari itu Botai Cie Sian Su jadi berpikir dua kali. Bagaimana tanya Lo Asim Hoan? Baiklah, menyahuti Botai Cie Sian Su, coba kau jelaskan kira kita bertaruh. Aku akan meniup sebuah lagu, dan jika engkau bisa menghadapi hitung engkau yang menang, tetapi jika engkau tidak sanggup untuk mendengari laguku ini, berarti engkau kalah bukankah pertaruhan seperti itu adil? Botai Cie Sian Su kembali lagu. Dia melihat Lo Asim Hoan seperti yakin dengan keinginannya bertaruh mempergunakan care seperti itu. Jika engkau yang bermaksud meniup sebuah lagi, aku pun tidak keberatan, aku yang akan bertahan kata Lo Asim Hoan. Baiklah, engkau saja yang meniup lagu, aku yang akan menghadapi kata Botai Cie Sian Su. Lo Asim Hoan tersenyum sinis, dia membawa seruling ke mulutnya dan mulai meniup lagunya. Botai Cie Sian Su mendengarkan baik-baik lagu itu, yang iramanya perlahan dan juga sayu sekali. Tetapi semakin lama semakin keras. Seketika itu juga Botai Cie Sian Su mengetahui bahwa lagu yang dibawakan oleh Lo Asim Hoan adalah lagu Motian Cie Sian Hoan atau Iblis Langit dengan Dewi Bunga, irama lagu itu biasa saja, tetapi justru semakin lama terasa kejutan-kejutan daya tariknya. Bagaikan juga di dalam irama dari lagu itu memiliki daya tarik yang berhubungan dengan asmara, tentu saja Botai Cie Sian Su jadi terkejut. Cepat-cepat Botai Cie Sian Su memberi isyarat kepada Bosan Cie Sian Su dan yang lainnya untuk membawa Bin An menyingkir menjauh. Sedangkan dia telah menghadapi lagu itu dengan mengempos semangatnya, dia berdiri tenang saja. Tetapi hatinya berkhawatir sekali, suara seruling yang disertai dengan Sien Kang itu memiliki daya tarik dan pesona yang kuat sekali, yang semakin lama semakin kuat, di samping itu, iramanya yang begitu mesra dan merdu, telah menggoncangkan hati Botai Cie Sian Su. Hanya saja disebabkan Botai Cie Sian Su sejak kecil memang telah masuk kuil mencukur rambut, dengan sendirinya dia bisa menghadapi godaan itu dengan tabah. Namun karena luakang yang dimiliki Loa Sim Hoan sangat tinggi, sehingga membuat Botai Cie Sian Su harus mengempos semangatnya, di samping itu dia pun telah berusaha membendung goncangan yang terjadi pada hatinya. Sekian lama lagu itu berkemandang, sebentar meninggi, sebentar nadanya merendah dan perlahan, namun membawa goncangan, bagaikan juga bujukan seorang wanita cantik yang minta dirayu, Botai Cie Sian Su selama itu masih bisa tetap bertahan, dia berdiri tenang kembali mengempos terus semangatnya, agar dirinya tidak kena dirubuhkan oleh suara seruling yang merayu-rayu kalbu itu. Loa Sim Hoan juga tidak hanya bertiup seruling sampai di situ saja, nada lagunya tiba-tiba berubah, jadi meninggi, seperti juga nada lagu irama perang, bersemangat sekali, atau tiba-tiba sekali telah menurun nadanya jadi merendah perlahan, bagaikan bisikan seorang gadis yang cantik jelita. Dipermainkan dan lombang ambingkan oleh getaran nada seruling yang sebentar keras dan sejenak lagi lunak membuat Botai Cie Sian Su akhirnya terpengaruh juga, dia merasakan dadanya tergoncang keras. Cepat-cepat Botai Cie Sian Su berusaha menenangkan goncangan hati dan perasaannya itu. Tetapi Botai Cie Sian Su gagal dengan usahanya, dia merasakan nada seruling itu seperti menghentak-hentak perasaannya, di mana lagu seruling itu semakin lama jadi semakin perlahan, semakin perlahan, tetapi kuat daya tariknya dalam kelembutan seperti itu. Botai Cie Sian Su yang menyadari jika keadaan seperti ini berlangsung terus, tentu dirinya akan berhasil dipengaruhi oleh tiupan seruling lavan, maka dia berusaha mengempos semangatnya sekuat tenaganya. Dia telah mengerahkan tenaganya, dan berhasil mengusir pengaruh seruling itu. Namun waktu Botai Cie Sian Su telah berdiam diri lagi, suara seruling itu kembali menguasai hati dan perasaannya lagi. Beberapa kali Botai Cie Sian Su telah melompat untuk mengusir perasaan yang mencekam hatinya, dia memang berhasil untuk memberikan perlawanan, namun akhirnya pendekta itu telah mulai melangkah perlahan, setiap tindakan kakinya melangkah mengikuti aturan patkwa, yaitu segi delapan. Hal itu memperlihatkan bahwa Botai Cie Sian Su tengah mengerahkan kepandainya untuk melawan pengaruh seruling yang semakin kuat saja. Dan juga dalam saat seperti itu, Botai Cie Sian Su dan pendekta Siao Lim Sie yang lainnya jadi berkhawatir sekali, mereka menyadari bahwa kakak seperguruan mereka tengah mempergunakan lewekang yang tertinggi untuk menghadapi suara seruling lawan. Begitu pula Botai Cie Sian Su dan pendekta Siao Lim Sie lainnya merasakan hati mereka tergoncang keras terpengaruh oleh suara seruling, namun mereka bisa kembali menguasai diri dengan menjauhi diri beberapa tombak lagi, sehingga suara seruling tidak keras menguasai mereka. Sedangkan wajah Lo Asim Hoan sendiri memperlihatkan perasaan tegang. Dia meniup serulingnya sambil berjalan ke sana kemari, dari wajahnya yang tegang itu bisa melihat bahwa dia pun tengah mengerahkan tenaga dalamnya sampai pada puncaknya. Pertempuran mengadu ilmu tenaga dalam sebetulnya jarang sekali terjadi. Jika toh terjadi, itu hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kepandayan tinggi, yang merupakan tokoh sakti dari rimba persilatan. Maka dari itu di dalam rimba persilatan terdapat kata, bahwa bertanding dengan mempergunakan tenaga dalam jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pertandingan mempergunakan senjata tajam sehingga bisa ditarik kesimpulan, Jika memang dua orang tokoh sakti tengah mengadu kekuatan tenaga dalam, tentu mereka akan mempergunakan iwakangnya untuk menindih kekuatan lewakang dari lawannya. Berarti jika berhasil usahanya itu, lawannya tersebut akan tergempur pecah tenaga dalamnya, dan juga akan menyebabkan seng lawan itu terluka di dalam tubuh yang parah, atau bisa juga binasa di saat itu juga. Itulah sebabnya mengapa mengadu kepandayan tenaga dalam jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pertandingan mempergunakan senjata tajam. Semakin lama Lo Asim Hoan meniup serulinya semakin kuat dan meninggi, dan Bo Tai Sian Su saat itu merasakan telinganya seperti ditusuk oleh jarum yang tajam, menyakitkan sekali. Tetapi karena memang latihan lewakang Bo Tai Sian Su telah sempurna, sebegitu jauh dia tetap bisa mempertahankan diri, sedangkan Lo Asim Hoan telah mengerahkan lewakang yang tertinggi yang dimilikinya, dan nada lagunya itu semakin meninggi, meninggi terus, dan akhirnya membuat tubuh. Kedua orang ini, Lo Asim Hoan maupun Bo Tai Sian Su, terus-menerus bergerak yang semakin lama semakin cepat, seperti tengah berlari berputaran, sampai akhirnya mereka hanya dalam bentuk bayangan belaka berkelebat-kelebat. Dengan berlari seperti itu memang Bo Tai Sian Su bisa mengurangi tekanan dari suara seruling lawannya, tetapi buat Lo Asim Hoan, yang meniup serulingnya semakin lama semakin kuat, jadi berlari juga untuk mengempos dan membantu mengerahkan sinkangnya. Begitulah kedua orang tokoh sakti tersebut telah saling mengerahkan tenaga dalamnya, mereka bertanding terus sampai setengah harian lamanya. Keringat telah mengucur deras di sekujur tubuh Bo Tai Sian Su, apalagi matahari mulai naik tinggi, sedangkan Lo Asim Hoan sendiri telah basah kuyuk oleh keringatnya, tetapi orang Shilok A ini telah melihatnya bahwa kesempatan untuk merubuhkan lawannya semakin dekat, maka dia bermaksud untuk menindih terus lawannya, karena dia tahu, lewat selintasan lagi Bo Tai Sian Su tentu tidak akan sanggup mempertahankan dirinya dari tiupan seruling lawan. Bo Tai Sian Su sendiri menyadari hal itu, dia merasakan jantungnya mulai tergoncang keras. Sebagai orang yang berpengalaman Bo Tai Sian Su cepat mengerahkan seluruh kekuatan tenaga lukangnya, karena dia memang tahu, jika terus-menerus keadaan seperti itu berlangsung, miscaya dirinya akan ditimpah bahaya yang tidak kecil. Di saat itu tampak Lo Asim Hoan telah mengerahkan tenaga Sinkanga lebih kuat lagi, suara serulingnya bergelombang, seperti juga di dalam nada suara seruling itu terdapat badai dan topan yang tengah mengamuk. Bo Tai Sian Su merasakan jantungnya berdepak keras seperti mau copot, itulah tanda bahaya yang sulit diatasi jika terlalu. Lama dia mengambil keputusan, jalan satunya untuk meloloskan diri dari kepungan dan pengaruh suara seruling tersebut adalah memecahkan tekanan suara seruling itu. Maka tidak ada pilihan lainnya buat Bo Tai Sian Su, dia tiba-tiba berhenti berlari, cepat sekali dia telah mengerahkan tenaganya dan akhirnya dia mementang mulutnya lebar mengeluarkan suara teriakan. Suara teriakan itu panjang sekali tidak berkeputusan, dan waktu itu, tampak suara seruling Lo Asim Hoan tergoncang karenanya, dan juga tubuh Lo Asim Hoan tergoncang sejenak, karena tenaga dalam yang terkandung di dalam nada serulingnya itu seperti dibentur oleh tenaga teriakan Bo Tai Sian Su. Namun itu hanya saja, karena Lo Asim Hoan telah berhasil menguasai dirinya kerabali mengempos semangatnya dan mengendalikan suara seruling. Bo Tai Sian Su masih terus juga mengeluarkan suara teriakan tidak hentinya, maka suara teriakan dan suara seruling seperti saling bentur tidak hentinya, kedua jenis suara itu bukan jenis suara biasa, maka hebat benturan yang terjadi pada kedua jenis suara yang mengandung tenaga dalam yang kuat sekali. Begitulah, kedua orang ini telah saling mengerahkan tenaga Sian Kang mereka untuk berusaha menindih kekuatan Sian Kang lawannya, dalam waktu sekejap mata lagi, mereka telah tenggelam dalam keadaan yang menghuatirkan karena keduanya kini sudah tidak berlari-lari, hanya mengerahkan Sian Kang mereka dengan berdiri tegak saling memunggungi. Mereka tidak saling berhadapan, tetapi justru yang tengah bertempur adalah suara mereka, suara teriakan Bo Tai Sian Su dan juga suara serulingnya Lo Asim Hoan, dari kepala mereka masing-masing juga telah mengeluarkan uap tipis putih, yang membubung naik dari kepala mereka masing-masing, semakin lama. Semakin tebal, itu membuktikan bahwa kedua orang ini tengah mengeluarkan seluruh Sian Kang yang dimilikinya. Inilah berbahaya, jika toh pertempuran itu selesai tanpa ada yang terluka namun dengan mengerahkan seluruh tenaga Sian Kang mereka, keduanya bisa terluka sendirinya oleh tenaga dalam mereka masing-masing. Setidaknya kalau mereka bertempur terus sampai mengeluarkan peuncak kemahiran tenaga dalam mereka, keduanya akan memperoleh sakit, yang baru akan sembuh jika telah dilobati lewat satu tahun. Bosan Sian Su menghela nafas, dia tidak menyangka bahwa Siaw Lim Siae harus menerima lawan seorang tokoh sakti seperti Lo Asim Hoan, belum lagi ancaman dari pihak Kaisar Reng Lok. Sehingga orang-orang Siaw Lim Siae sendiri mulai berkhawatir, kalau akan muncul kembali tokoh sakti lainnya, tentu mereka akan sibuk sekali menghadapinya. Begitulah, Lo Asim Hoan dan Botai Sian Su masih terus bertempur dengan hebat, bahkan yang agak luar biasa, kaki mereka masing-masing semakin masuk ke dalam tanah itu disebabkan mereka mengerahkan tenaga yang kuat sekali, sehingga tanah yang mereka injak jadi amblas dan kaki mereka masing-masing melesak sampai sebatas matuk kaki. Waktu keadaan tengah tegang seperti itu, tiba-tiba sesosok bayangan telah berkelebat gesit sekali, lewat di samping bosan Sian Su. Pendeta ini terkejut, karena tahu Bu Bin An yang ada di sampingnya telah lenyap. Pendeta ini sampai mengeluarkan seruan tertahan, peristiwa tersebut terjadi hanya dalam beberapa detik saja, sehingga pendeta lainnya baru mengetahui lenyapnya Bin An setelah mendengar seruan kaget bosan Sian Su. Mereka telah mengangkat kepala mereka, memandang ke belakang mereka. Tidak ada orang, tetapi meto bosan. Sian Su yang awas, telah melihat di atas genting bercokol seorang lelaki tua, memakai topi tudung yang lebar, dan memakai baju yang berkibaran agak longgaran, di sampingnya tampak Bin An. Lelaki tua itu, yang memiliki kumis agak panjang terjuntai turun, duduk bersila di atas genting dengan bibir tersungging senyuman, sikapnya tenang sekali. Bosan Sian Su mengeluarkan seruan marah, dia menjejak kedua kakinya, tubuhnya telah melompat ke atas genting sambil mengulurkan tangan kanannya ke arah orang bertopi lebar itu. Tetapi orang yang memakai topi tudung bertopi lebar itu tersenyum kecil, dia telah mengebut lengan bajunya. Belum lagi tubuh Bosan Sian Su bisa hinggap di atas genting, dia telah merasakan sampokan angin serangan yang kuat sekali, tidak ampun lagi tubuhnya meluncur ke bawah kembali, untung saja Bosan Sian Su mahir ilmu meringankan tubuhnya, sehingga dia bisa berjumpalitan dan jatuh di tanah dengan kedua kaki terlebih dulu dan tidak sampai terbanting. Dengan muka merah Bosan Sian Su berdiri heran dan mengawasi orang di atas genting, dilihatnya Bu Bin An tengah dicekal tangannya oleh orang itu. Siapakah dia? Gerakannya begitu gesit seperti setan, dia bisa mengambil Bin An dan sampingku tanpa aku bisa mengetahui sebelumnya, dan tenaga sinkangnya begitu luar biasa. Bosan Sian Su tentu saja penasaran, dia telah mengeluarkan suara bentakan sambil mengapungkan dirinya lagi, dan sebelum tubuhnya hingga di atas genting, dia telah merogoh saku bajunya, melontarkan tiga kuntum biji bunga buye, senjata rahasia berbentuk bunga buye, yang meluncur cepat sekali kepada orang tua yang tengah duduk tengah di atas genting. Tetapi dengan mudah, orang tua yang aneh itu telah menyentil ketiga bunga buye itu, sehingga ketiga senjata rahasia itu terpental jatuh ke atas tanah, dan Bosan Sian Su membangi menyerangnya dengan melontarkan tiga butir biji dari tasbih, dia mengincer bagian yang mematikan tubuh orang itu. Tetapi seperti juga tadi, ketiga biji tasbih itu telah berhasil disentil jatuh ke atas tanah sedangkan Bosan Sian Su mempergunakan kesempatan itu telah hinggap di atas genting. Pendeta ini telah merangkapkan sepasang tangannya, dia memberi hormat, Siapakah orang gagah yang sempat berkunjung ke kuil kami ini tanyanya dengan ramah, menahan kemendung kolannya. Bo Chie Sian Su juga telah melompat ke atas genting, berdiri di samping Bosan Sian Su. Bo Ie dan Bo Kin Sian Su, bersiap-siap di bawah, mereka juga melihat bahwa terang yang tengah duduk di atas genting itu adalah seorang yang luar biasa sekali. Bo Chie Sian Su yang tengah bertempur tergoncang hatinya melihat Bin An telah kena direbut oleh orang itu. Tetapi karena dia tengah mengerahkan tenaga lukangnya perasaannya yang tergoncang bisa membahayakan dirinya. Maka cepat dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengeluarkan suara teriakannya lagi. Saat itu orang tua tersebut, yang memakai tudung lebar di kepalanya, telah tertawa dengan suara yang sabar. Kalian turunlah kembali katanya sambil mengebutkan lengan jubahnya. Bo San Sian Su dan Bo Chie Sian Su merasakan samberan angin kebutan tangan orang tua itu, mereka bermaksud menangkis dengan kekerasan untuk bertahan berdiri terus di atas genting. Tetapi untuk kaget mereka, justru tubuh mereka seperti diterjang oleh suatu kekuatan yang tidak bisa dikuasai oleh mereka, tidak ampun lagi mereka terjungkel ke bawah. Untung mereka sempat untuk mengatur meluncurnya tubuh mereka, sehingga tidak perlu mereka terpanting di atas tanah. Sedangkan orang tua yang memakai topi tudung lebar itu telah tertawa terbahak-bahak, dia berdiri sambil mengempit tubuh binan tubuhnya tahu-tahu meluncur turun, kemudian melompat ke genting kuil di bagian lainnya, dia telah berlari seperti bayangan saja cepatnya. Jangan lari, tangkap teriak Bo San Sian Su terkejut. Dan para pendeta itu telah mengejarnya. Tetapi orang tua yang memakai topi tudung di kepalanya itu memiliki ginkang yang tinggi sekali, dia telah berlari lati di atas genting dengan gesit sekali, dalam sekejap metu dia telah berlari, jauh dan meninggalkan Bo San Sian Su serta pendeta Siaw Lim Sia lainnya. Bo San Sian Su dan yang lainnya mengejar sampai di luar kuil, namun begitu mereka melompati tembok dinding kuil, mereka kehilangan jejak orang tua yang memakai topi bertepi lebar itu. Mereka mencari-cari di sekitar tempat itu dengan penasaran, namun bayangan orang tua bersama binan sudah tidak berhasil mereka temui. Dengan lesu dan bercampur penasaran, mereka telah kembali ke ruangan kuil, menyaksalkan Bo San Sian Su masih mengadu kekuatan luwekang dengan loasim hoan. Waktu itu loasim hoan telah berhenti meniup serulingnya, tubuhnya melompat empat tombak lebih menjauhi Bo San Sian Su. Begitu juga Bo San Sian Su telah berhenti berteriak, untuk sejenak lamanya Bo San Sian Su mengatur pernafasannya dengan berdiam saja di tempatnya. Kemudian dia baru bergerak dua langkah menarik kakinya dari dalam tanah. Kita sudahi saja pertaruhan kita, kita telah seri, tidak ada seorang pun yang kalah dan tidak ada yang menang kata loasim hoan. Bo San Sian Su mengangguk. Terlebih lagi memang bocah yang kita pertaruhkan itu kini sudah dilarikan orang kata loasim hoan lagi. Percuma saja jika kita bertempur terus Bo San Sian Su mengerutkan sepasang alisnya. Kukira justru orang itu adalah kawanmu, kalian memang telah sengaja hendak memancing kami dalam suatu pertempuran dan kawanmu itu yang bekerja untuk menculik Bin An. Mendengar tuduhan Bo San Sian Su, loasim hoan tertawa bergelak, dia telah berkata dengan suara yang dingin, Hmm, aku selamanya bekerja sendiri, justru aku menyudahi pertempuran ini, karena aku bermaksud mengejar orang itu untuk merebut si bocah dari tangannya. Bo San Sian Su melihat orang bicara dengan wajah yang bersungguh, tidak terlihat sedikit pun bahwa dia tengah berdusta, maka si pendeta mau mempercayai perkataan loasim hoan. Baiklah, kami pun akan segera melakukan pengejaran pada orang itu untuk mengambil kembali Bin An dari tangannya. Hmm, kita sekarang harus berlomba, siapa yang akan berhasil paling dulu merebut bocah itu, kata loasim hoan. Dan tanpa mengucapkan kata-kata untuk pamit, dia telah menjejakan kedua kakinya, dan tubuhnya telah melambung ke tengah udara. Dalam sekejap mati saja loasim hoan telah meninggalkan kuil Xiao Lim Si Ye, tidak terlihat bayangannya lagi. Sedangkan Bo Tai Sian Su telah menghela nafas, dia memberi izarat kepada Bo San Sian Su dan yang lainnya, dia sendiri juga telah berlari dengan pesat sekali untuk melakukan pengejaran kepada orang tua yang bertopi tudung bertepi lebar itu. Namun walaupun mereka telah mengejar dan mencarinya sampai ke kaki gunung Siong San, poh tetap saja mereka tidak berhasil mengejar orang tua yang aneh dan liahai ilmunya itu. Bo Tai Sian Su dan orang Xiao Lim Si Ye mencari terus sampai menjelang tengah malam, barulah mereka kembali ke kuil Xiao Lim Si Ye dengan hil. Wajah mereka muram, memperlihatkan kedukaan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Dengan lenyapnya binan, mereka telah menerima suatu pukulan batin yang tidak keringan untuk perasaan mereka. Oh, binan yang berada dalam kempitan tangan kanan orang tua bertopi tudung bertepi lebar itu merasakan angin menyampok mukanya tidak hentinya, dia juga merasakan betapa orang yang mengempitnya itu berlari-lari dengan cepat sekali, sehingga seperti juga terbang. Bu Bin An sampai menutup metunya karena dia merasa ngeri melihat segala sesuatu yang dilalui mereka seperti juga terbang dengan cepat sekali. Dalam waktu yang singkat sekali, mereka telah meninggalkan gunung Siong San, ternyata ilmu meringankan tubuh orang tua itu benar sangat hebat sekali, tidak sampai dua kali makan nasi, dia telah berhasil meninggalkan gunung Siong San dan menuju terus ke arah timur. Sampai akhirnya Bu Bin An tidak tahan lagi, dia merasakan kepalanya pening karena samberan angin yang tidak hentinya. Dia mencubit pinggang orang tua itu sambil berseru agak keras, Paman berhenti dulu. Orang tua itu yang memakai topi bertepi lebar merupakan seorang tokoh sakti dari rimba persilatan seperti diketahui, kedatangannya begitu mudah dan tidak terduga, bahkan waktu dia mengambil Bin An dari Bosan Siong Su, pendeta itu baru mengetahui setelah orang tua ini bersama Bin An duduk di atas genting. Dan kemudian waktu orang tua tersebut membawa Bin An pergi, orang Siaw Lim Sie dan juga Lo Asim Hoan tidak berhasil mengejarnya, karena ginkangnya yang sempurna. Tetapi justru kini yang dicubit oleh Bin An adalah pinggang dekat perutnya, sehingga dia tersentak kaget karena kegelian, dan cepat menahan langkah kakinya, dia menurunkan anak itu, sambil katanya, kecil-kecil engkau sangat nakal, berani mengelitik diriku. Bin An memandang heran kepada orang tua itu. Paman, engkau ingin membawaku kemana? tanya Bin An kemudian. Aku ingin mengajakmu pergi ke suatu tempat, untuk mengajari engkau ilmu silat, agar kelak engkau bisa jadi seorang pendekar yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Siapakah paman tanya Bin An lagi? Engkau masih terlalu kecil, walaupun aku memberitahukan engkau tidak akan mengetahuinya menyahuti orang tua itu, kalau engkau kelak telah berusia belasan tahun, di saat itu barulah aku akan menjelaskan siapa adanya aku ini. Tetapi paman, Bin An tampak keragu-ragu. Kenapa? Aku, aku dibawa oleh paman dengan kera merampas, aku pun belum meminta izin kepada para paman pendekta siulim siye yang banyak budinya padaku. Hem, engkau tidak perlu bergaul dengan manusia seperti itu, mereka hanya terlalu mementingkan diri. Mereka ingin mencari ketenangan diri mereka. Lihatlah, para pendekta siulim siye hanya hidup di dalam kubilnya tanpa mau memperdulikan perkembangannya apa yang telah terjadi dalam merimba persilatan, mereka berpatokan, asal mereka tidak diganggu dan tidak menerima kesulitan, mereka tidak ingin mencampuri urusan di luar kubil. Bukankah itu merupakan suatu kepentingan diri sendiri yang terlalu besar dan mengada-ada saja? Hem, sebagai seorang pendekar, justru kita harus segera turun tangan bila menyaksilakan urusan yang tidak adil. Hai, hai, justru engkau masih terlalu kecil, sehingga aku tidak bisa menjelaskannya dengan panjang lebar, karena engkau tidak mungkin mengerti. Dan setelah berkata begitu, orang tua tersebut menghela nafas berulang kali, wajahnya tampak agak murung. Sedangkan Bin An telah berkata lagi, Paman, tetapi aku berhutang budi kepada para paman pendeta, kalau memang paman bermaksud mengajakku, itu pun harus meminta izin dulu dari paman pendeta, tidak bisa kita pergi demikian saja. Kemudian Bin An memperlihatkan wajah yang bersungguh. Dan Paman, aku pun belum tentu bersedia ikut bersamamu, bukankah engkau belum menanyakan kepadaku setuju atau tidak untuk ikut bersamamu? Mendengar perkataan Bin An, orang tua itu jadi tertawa cukup keras, tampaknya dia geli. Anak engkau baik sekali, katanya kemudian, sayangnya engkau telah ikut bersama para pendeta itu hem, jika memang engkau hidup terus di tengah lingkungan pendeta. Itu, tentu kelak engkau hanya bisa mengenal sedikit sekali bagaimana keadaan di dunia yang sebenarnya, karena engkau akan terpengaruh oleh mereka. Mengapa begitu, Paman tanya Bin An. Karena engkau akan dicekoki oleh berbagai petuah, jika ditempiling pipimu yang kanan, berikan pipi yang kiri untuk dihantam lagi. Tetapi engkau pernah melihat tidak, jika seorang pendeta yang ditempiling pipi kanannya, dia tidak marah malah memberikan pula pipi kirinya untuk ditampar? Dan juga engkau masih belum mengerti, seorang pendeta yang tidak diberikan derma jika dia memintanya, tentu akan menggumam tidak enak dan mengutuk orang yang tidak mau memberikan derma padanya. Itu bukan sifat yang baik. Tetapi aku yakin, engkau tentunya tidak menerima didikan yang buruk dari siaulim siye, hanya saja, kurang begitu luas untuk pandangan hidupmu kelak. Itulah sebabnya aku tertarik ingin mengambilmu untuk menjadi muridku. Menjadi muridmu, si orang tua tanya bin an tetapi. Kenapa? Kau tidak mau. Bukan tidak mau, tetapi murid apa yang engkau maksudkan, paman untuk mempelajari apa tanya bin an lagi. Tentu saja banyak mempelajari ilmu silat, ilmu surat dan mempelajari mengenai watak manusia yang hidup di dalam dunia ini. Paman? Ya? Dapatkah paman mengantarkan aku menemui para paman pendeta itu dulu? Untuk apa? Aku ingin memberitahukan dulu maksud paman kepada mereka. Mendengar perkataan bin an yang terakhir, orang tua bertopi lemar itu tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring, kemudian dia berkata, yang jelas mereka tentu tidak akan mengizinkan kau ikut bersamaku. Bin an tampak bingung, dia masih kecil, tetapi dia tidak mau melancangi para pendeta siau lem sia yang selama ini memperlakukan dirinya dengan baik. Walaupun dia masih kecil, toh pikirannya telah panjang, sehingga membuat orang tua itu kian menyukainya. Waktu itu, orang tua tersebut telah berkata lagi, kau tadi melihat bukan, pendeta siau lem sia itu bertempur dengan orang yang meniup seruling? Bin an mengangguk. Nah, semua itu untuk apa? Untuk mempertahankan dirimu, engkau diminta oleh orang yang meniup seruling itu, tetapi pendeta siau lem sia tidak mau menyerahkannya, sehingga mereka jadi ribut dan bertengkar, lalu bertempur. Bin an mengangguk, dia belum mengerti urusan, tetapi apa yang dikatakan oleh orang tua ini dia mengerti sedikit. Siapakah orang yang meniup seruling itu, paman? Apakah kawanmu? Orang tua itu telah menggelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum. Untuk sejenak dia tidak menyahuti, hanya memandang kesekelilingnya, mereka tengah berada di muka sebuah hutan, di sekitar tempat itu tidak terlihat sebuah rumah penduduk pun. Kemudian sambil tersenyum, orang tua itu baru menyahutinya, baiklah anak-anak yang manis, apakah engkau bersedia ikut bersamaku? Sekarang aku telah dibawa oleh paman sampai di tempat ini, jika aku tidak bersedia ikut bersama paman, bagaimana aku bisa pulang kembali ke kuil? Tanya bin an memperlihatkan wajah yang bingung orang tua itu tersenyum. Apa engkau benar masih ingin kembali ke kuil Siaw Lim Siae? Tanyanya, apakah engkau tidak tertarik untuk menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa? Bin an menghela nafas, kemudian dan menyahuti, aku bingung paman, aku sangat bingung sekali. Mengapa harus bingung? Tanya orang tua itu. Engkau ikut bersamaku, dan semua urusan menjadi beres, tidak mungkin selanjutnya ada orang yang bisa menghina dirimu, dan aku akan mengajar engkau ilmu silat kelas tinggi, sehingga kelak engkau bisa menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa, dengan memergunakan kepandayan yang engkau miliki itu, engkau bisa membantu dan menolong orang yang lemah dari kesulitan mereka. Bagaimana, apakah engkau tersedia untuk ikut bersamaku bin an tampak bimbang? Engkau akan menjadi seorang pendekar, anak yang manis bin an akhirnya mengangguk. Baiklah paman sahutnya. Onam rang tua itu tersenyum girang, dia sampai menepuk-nekpuk tangannya beberapa kali. Kemudian cepat sekali dia telah menyambar pinggang bin an, yang dibawa lari lagi dengan cepat sekali. Gerakannya Bek itu gesit, dalam waktu sekejap mati saja telah peluhan liang mereka lewati. Dan bin an dalam gendongan orang tua itu hanya memejamkan matanya saja, karena dia tidak kuat untuk menerima sampokan angin yang keras pada mukanya, dia merasakan dirinya seperti terapung melayang ia yang di tengah udara. Orang tua yang memakai topi bertepi lebar itu adalah seorang tokoh sakti di dalam rimba persilatan. Dan dia merupakan tokoh sakti yang ditakuti golongan hitam, namun beberapa tahun terakhir ini orang tua tersebut tidak pernah muncul di dalam rimba persilatan. Dia bernama Sam Tiang In, dan bergelar Kung Kung Sian, ngkongnya dewa, hal itu disebabkan kepandainya yang memang sangat tinggi sekali dan luar biasa. Baik ilmu pedangnya, ilmu pukulan tangan kosong maupun sinkangnya, telah mencapai puncak kemahiran. Maka dari itu, selama Kung Kung Sian Sam Tiang In mengembara di dalam rimba persilatan jarang sekali dia memperoleh tandingan. Sejauh itu, walaupun usianya telah mencapai 60 tahun lebih sedikit, poh dia masih tidak mau mengambil murid. Dia pun tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki anak. Semula memang Kung Kung Sian Sam Tiang In bermaksud untuk hidup menyendiri sampai di akhir hayatnya dan membawa kepandainya sampai ke liang kubur. Hal itu disebabkan selama itu dia tidak pernah bertemu dengan seorang anak yang cocok dengan seleranya. Namun waktu dia tengah berjalan di muka kuil Xiao Lim Si Ye, dia mendengar suara ribut-ribut, dia jadi tertarik, dan sempat menyaksikan pertandingan yang aneh dari Botai Sian Sum lawan Loa Sim Hoan. Tetapi waktu dia melihat binan, dia jadi tertarik dan segera merebutnya. Kini anak itu telah berada di dekat dirinya, malah anak kecil yang mungil lucu itu bersedia untuk menjadi muridnya, membuat hati jago tua yang sakti itu jadi girang sekali. Dia pun memiliki kepandain yang tinggi maka dia percaya binan tentu bisa mewarisi seluruh kepandainya itu, sebab dia melihat bahwa anak itu selalu memiliki bakat yang baik, juga tulang tubuhnya sangat baik. Itu pun merupakan suatu keberuntungan untuk binan, karena dia telah diangkat menjadi murid tunggal dari jago sakti tersebut padahal jika ada orang yang bersedia menjadi murid dari Kung Kung Sian Sam Tiang In Walaupun orang tersebut bersembah sujud menganggukkan kepalanya seribu kali memohon diterima menjadi muridnya, kakek sakti itu pasti akan menolaknya. Oh, bu binan diajak oleh orang tua sakti itu berlari terus sampai menjelang fajar lagi. Berarti mereka telah melakukan perjalanan satu malam penuh dan bu binan yang sering tertidur dalam kempitan kakek luar biasa itu, tidak mengetahui telah beberapa jauh mereka melakukan perjalanan dan beberapa jauh perjalanan yang telah berhasil ditempuh kakek sakti tersebut. Hanya ketika dia membuka matanya, justru dia melihat sekelilingnya hanyalah tegalan padang rumput belaka, di mana rumput bertumbuhan subur sekali, hijau kekuning-kuningan. Kita berada di mana, paman tanya binan kemudian waktu kakek sakti itu menghentikan larinya. Sam tiangin tersenyum, dia berkata dengan suara yang sabar, apakah engkau masih memanggilku dengan sebutan paman? Binan tidak mengerti dia ditanya begitu, maka dia balik bertanya, lalu aku harus memanggil dengan sahutan apa pada paman? Bukankah engkau telah menjadi muridku? Tanya orang tua si Sam itu. Seharusnya engkau memanggilku dengan sebutan suhau, guru. Binan mengangguk. Baiklah suhu, kita berada di mana? Suhu tanya binan lagi. Kita menuju ke Kanglem, mungkin memakan waktu perjalanan selama satu bulan. Menjelaskan sang guru dengan sabar, sekarang kita berada di muka kampung Puciang, dan kita nanti beristirahat di sana sambil mengisi perut binan mengangguk. Begitulah guru tersebut, seorang tokoh yang sakti, telah mengajak muridnya melakukan perjalanan setiap hari. Binan dikempitnya dan sang guru sama sekali tidak mempergunakan kuda sebagai kendaraannya, dia hanya mempergunakan ginkangnya, di mana dia bisa berlari dengan cepat sekali, sehingga dalam setengah bulan, dia telah bisa mencapai kota Mongciu, mereka beristirahat dua hari di kota tersebut. Sepanjang perjalanan, binan diperlakukan dengan baik, tetapi selama itu Sam Tiangin tidak pernah menurunkan kepandainya, karena dia memang mempertimbangkan anak sekecil ini belum pantas menerima kepandain silat. Hanya yang perlu adalah pendidikan dan menggembeleng dasarnya dulu. Setelah beristirahat dua hari di kota tersebut, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Binan tidak tahu dirinya ingin diajak ke tempat macam apa, dia hanya tahu bahwa dirinya akan diajak ke Kang Lem sebagai seorang anak yang baru berusia dua tahun lebih, tentu saja dia tidak mengetahui bentuk dan apa itu yang disebut daerah Kang Lem, dia hanya tahu tentunya Kang Lem merupakan tempat menetapnya dari tokoh sakti ini. Setelah melakukan perjalanan selama sepuluh hari lagi, mereka pun tiba di perbatasan Kang Lem. Saat itu menjelang musim semi, sehingga keadaan di daerah Kang Lem sangat indah sekali, di mana pohon tumbuh subur dan bunga telah bermekaran sangat indah menawan. Binan telah menikmati keindahan alam yang ada di sekelilingnya, karena Sam Tiang In sudah tidak berlari secepat sebelumnya, sehingga angin yang menyampok muka anak itu tidak begitu keras, dan ia bisa menikmati keindahan alam di sekelilingnya. Malam itu Sam Tiang In mengajak Binan beristirahat di sebuah kuil, dan keesokan paginya, setelah mengisi perut, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berlari hampir menjelang sore hari, mereka tiba di sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan bunga yang indah, tetapi sunyi dan tidak terlihat seorang manusia pun juga. Ternyata lembah itu, yang bernama Hang Sian Kiok, lembah burung Hang Dewata, merupakan sebuah lembah yang jarang sekali dikunjungi orang. Dan juga, di lembah tersebut terdapat banyak sekali tebing yang curam. Tempat yang indah seperti lembah ini telah dipergunakan oleh Sam Tiang In sebagai tempat tinggalnya, dia memang selama beberapa tahun telah hidup menyendiri di lembah yang panoramanya sangat indah itu. Tetapi adalah kebetulan sekali jika dia keluar dari lembah tersebut dan melakukan perjalanan, sehingga dia tiba di Siaulim Sia dan bertemu dengan Binan, yang akhirnya telah diambilnya sebagai muridnya. Inilah jodoh kami seringkali Sam Tiang In berkata begitu. Dan sehari sejak tibanya mereka di lembah tersebut, di mana Sam Tiang In mengajak Binan ke sebuah goa yang telah diaturnya dan diperlengkapi dengan segala macam perabotan seperti meja dan kursi maupun pemberingan, mereka telah menjalankan ucapan pengangkatan murid dan guru. Waktu itu Binan memang masih terlalu kecil, tetapi dia menurut saja mengucapkan kata-kata yang diajari oleh Sam Tiang In. Begitulah mereka berdua, Sam Tiang LN, seorang tokoh sakti, dengan Binan seorang anak yang berusia belum tiga tahun telah menetap di lembah tersebut. Binan sendiri senang sekali berada di lembah ini, karena selain udaranya yang sejuk dan nyaman, juga keindahan yang terdapat di lembah tersebut sangat memikat hati. Tahun demi tahun telah lewat, dan selama itu Sam Tiang LN telah menurunkan kepandainya untuk anak tersebut. Tanpa terasa telah lewat sepuluh tahun, selama itu, Binan yang telah berusia tiga belas tahun, melatih diri dengan giat. Di samping itu, yang mengembirakan hati Sam Tiang In adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak itu. Setiap jurus cukup hanya diajarinya satu atau dua kali saja, seterusnya Binan sudah mengerti. Maka dari itu, tidak terlalu mengherankan jika Sam Tiang In juga semakin bersemangat untuk mendidik anak ini. Perlahan dia menurunkan kepandainan simpanannya, bahkan Sam Tiang In telah berpikir, jika usia Binan mencapai 15 tahun, di saat itu barulah dia akan menurunkan latihan sinkang, tenaga sakti, yang luar biasa, sekarang dia baru menurunkan kepandainan biasa saja kepada Binan, sebab anak sekecil itu tidak mungkin bisa menerima gemblengan yang terlalu berat. Maka dia mendidiknya dengan bertahap. Dalam keadaan seperti itu, walaupun menerima pelajaran yang biasa saja dari Sam Tiang LN, poh kepandainan Binan sudah luar biasa, baru jago rimba persilatan yang memiliki kepandainan biasa saja, tentu tidak akan sanggup menghadapi dia. Dalam usia 13 tahun seperti ini, Binan telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi. Dia sering bermain sendiri mengelilingi lembah, naik turun tebing dan juga sering berlari-lari ke sebuah perkampungan yang letaknya tidak berjauhan dengan lembah, untuk bermain kelereng atau permainan kanak-kanak lainnya lagi. Binan juga sering dinasehati oleh gurunya seperti pada pagi itu Sam Tiang In telah berkata, muridku yang baik, kau dengarlah ingatlah olahmu baik, jika memang engkau kelak telah pergi merantau dan mengembara di dalam rimba persilatan, engkau harus melakukan kebaikan tanpa pandang bulu, siapa saja yang membutuhkan pertolonganmu, engkau harus menolongnya tetapi engkau juga harus ingat, engkau harus memperlakukan para penjahat juga tanpa pandang bulu. Mereka harus dihukum, yang melakukan perbuatan jahat terlalu berat, engkau hukum dengan hukuman yang berat pula, tetapi yang melakukan kejahatan karena terpaksa dan juga perbuatan jahat yang tidak begitu berarti, engkau imbali dengan menjatuhi hukuman yang tidak begitu berat, engkau pun harus bijaksana dalam menentukan, manusia mana yang harus diganjar berat dan tidak. Mengenai urusan harta benda atau kemuliaan duniawi, tidak bisa dipergunakan sebagai patokan terkadang banyak manusia yang hidup dalam kekayaan dan harta yang berlimpah, tetapi mereka memiliki sifat yang buruk sering menindas pihak yang lemah inilah yang harus engkau ingat baik, engkau harus mempertimbangkan setiap persoalan dengan hati dan kepala dingin. Di samping itu, banyak sekali nasihat yang diberikan oleh gurunya, dan Bin An selalu menerima nasihat tersebut dengan baik, dia mengingat dan menyimpannya di dalam hati. Memang selama menjadi murid Sam Tiang In, dia telah menjadi seorang murid yang baik, selalu patuh terhadap perintah gurunya. Sam Tiang In sendiri melihat bahwa muridnya memang merupakan seorang anak yang baik dan memiliki sifat yang luhur, senang sekali membantu pihak yang lemah. Sering Sam Tiang In menyaksikan muridnya ini harus berkelahi dengan anak-anak yang berusia lebih tinggi dari dia, untuk membela anak lainnya yang dihina, tetapi tentu saja yang menang adalah Bin An, karena walaupun usia lawannya lebih besar dari dia, toh dia bisa merubuhkannya dengan mudah. Sewaktu Sam Tiang In juga sering memperhatikan tingkah laku muridnya, dia sering perintahkan Bin An untuk membeli sesuatu di perkampungan yang dekat dengan lembah. Dia kemudian mengikutinya, dan melihat betapa muridnya itu selalu menjalani perintahnya itu dengan baik, tidak pernah dia menyimpang untuk bermain-main dulu ataupun juga mengganggu anak-anak lainnya. Tentu saja Sang Guru ini jadi senang, karena walaupun bagaimana memang dia telah melihat Bin An agak lain dari anak-anak sebayanya. Itulah sebabnya, Bin An juga menjadi harapan gurunya untuk mewarisi seluruh kepandainya, di mana Sam Tiang In bermaksud untuk menurunkan seluruh kepandainya kepada muridnya tersebut. Bin An sendiri mengetahui bahwa gurunya memperlakukan dia sangat baik sekali, dia juga memperoleh kenyataan bahwa gurunya mewarisi seluruh kepandainya. Maka, dengan sendirinya Bin An selalu melatih diri dengan giat, dia telah mempelajari setiap jurus yang dituruni oleh gurunya dengan tekun dan penuh perhatian. Ketika Bin An berusia 16 tahun, perkembangan tubuhnya telah mengalami kepastian yang menakjubkan, di mana selain sangat sehat, tubuhnya juga tinggi dan tegap. Dan yang terutama sekali, dia telah mewarisi seluruh kepandainya, gurunya, baik ilmu meringankan tubuh, maupun kepandain sinkang dari sang guru itu. Kini Bin An telah menjadi seorang pemuda yang gagah, tetapi masih kurang pengalaman karena selama itu dia tidak pernah keluar lembah untuk bercampur dengan orang rimba persilatan, pengalamannya yang hanya sedikit itu tidak bisa dipergunakan untuk menghadapi masyarakat. Di saat berusia 16 tahun seperti itu, Sam Tiang In telah sering mengajaknya untuk berkelana, karena sang guru menghendaki Bin An tidak kikuk lagi jika kelak dia mengembara seorang diri, karena memang yang dibutuhkan oleh Bin An sekarang ini hanya satu, yaitu pengalaman. Jika di saat mereka tengah berkelana dan bertemu dengan peristiwa yang tidak adli, sang guru menyerahkan urusan itu kepada Bin An untuk menyelesaikannya, untuk membelasi lemah tetapi tidak bersalah itu dari tindasan sikuat namun jahat. Bin An selalu dapat menyelesaikan urusannya dengan baik, bahkan gurunya sangat kagum sekali, Bin An tidak pernah bertindak berat. Walaupun dia sering menghajar penjahat dengan tangan besi, tetapi serangan yang dipergunakan oleh Bin An selalu bukan serangan yang mematikan, hal itu memperlihatkan betapa baik dan murninya hati anak muda ini, yang mulai meningkat dewasa. B. Itulah, pada suatu pagi Bin An telah dipanggil gurunya, waktu Bin An memasuki pintu kamar gurunya, dia melihat sang guru tengah mengawasi keluar dari dinding goa itu memandangi bunga-bunga yang banyak bertumbuhan di sekitar tempat tersebut. Guru, panggil Bin An sambil berlutut memberi hormat. Murid telah datang menghadap. Sam Tiang LN memutar tubuhnya, dia tersenyum dan perintahkan muridnya untuk bangun. Mereka guru dan murid kemudian duduk saling berhadapan, pagi ini wajah Sam Tiang In ramah dan lembut sekali, melebih dari biasanya. Muridku, telah 17 tahun usiamu di tahun ini, bukan tanya Sam Tiang In dan telah 14 tahun lebih engkau dididik olahku maka sekarang ku kira telah cukup waktunya untukmu berkelana seorang diri, aku perintahkan kepadamu untuk mengembara di dalam rimba persilatan, untuk mulai melakukan tugas suci dan mulai mengamalkan kepandayanmu. Engkau harus sering melakukan perbuatan mulia menolongi orang yang tengah berada dalam kesulitan dan satu lagi yang kuminta, agar engkau pergi mengunjungi Siaw Lim Sia di Gunung Slong San, untuk menyampaikan hormatmu kepada para pendeta Siaw Lim Sia itu. Bin An mendengar perkataan gurunya jadi terkejut, dia telah bertanya dengan suara yang tidak lancar, Suhu, apakah perintah Suhu tidak bisa ditunda untuk beberapa tahun lagi? Aku masih, masih hendak menemani Suhu dulu untuk beberapa saat lamanya Sang Guru telah tersenyum. Muridku, engkau dengarlah katanya dengan suara yang sabar sekali, engkau harus menyadarinya, aku pun sesungguhnya berat untuk berpisah denganmu, tetapi tugas yang menantimu sudah banyak sekali, engkau kini telah memiliki kepandayan yang tinggi, maka kepandayan itu perlu sekali dipergunakan untuk membantu orang yang tengah dalam kesulitan, engkau harus berkelana, untuk melihat keadaan di rimba persilatan sekarang ini. Baru ini dari seorang sahabat, aku telah mendengar keadaan di dalam rimba persilatan sangat kacau sekali, karena justru Kaisar Reng Lok tengah mencari cap kerajaan yang telah lenyap, Banyak jago rimba persilatan yang dipakai tenaganya oleh Kaisar Reng Lok dengan diberikan pangkat dan kekayaan, dan jago itu telah berlaku sewenang dalam tugas mereka, sehingga banyak orang yang lemah menjadi penasaran. Dan sekarang menjadi tugasmu untuk pergi berkelana, jika engkau menemui kejadian yang tidak baik dan tidak ahli, engkau harus turun tangan membantu yang lemah dari tindasan si kuat, Bin An menundukkan kepalanya. Telah belasan tahun mereka guru dan murid berkumpul dan selama itu mereka berhubungan baik sekali, mesra seperti ayah dan anak. Maka sekarang Bin An berat sekali harus meninggalkan sang guru ini seorang diri di dalam lembah. Tetapi tugas yang diberikan oleh gurunya itu pun merupakan tugas yang besar artinya, di samping tidak akan memperoleh pengalaman, juga dia bisa melakukan kebaikan terhadap orang yang tengah dalam kesulitan, maka dari itu, sulit buat Bin An menolak perintah gurunya. Tetapi akhirnya Bin An meminta kepada gurunya untuk menemani gurunya sebulan lagi, namun sang guru tetap menolaknya. Sam Tiang In tetap memerintahkan Bin An besok pagi harus berangkat meninggalkan lembah dan mulai mengembara untuk melakukan perbuatan mulia, malah sang guru itu telah berkata, besok jika engkau ingin berangkat, engkau tidak perlu pamitan pula kepadaku, tidak perlu engkau menemui aku, karena pamitan seperti itu hanya menambah berat hati untuk berpisah. Dengan wajah yang burung dan hati berduka, Bin An telah kembali ke kamarnya, dia membereskan barang-barangnya dan malam ini tidur dengan gelisah, karena besok merupakan waktunya di mana dia akan berpisah dengan gurunya. Dan gurunya itu telah dianggap sebagai ayahnya, bukankah dia tidak memiliki orang tua atau sanak famili? Tetapi perintah gurunya itu tidak bisa dibantahnya dan memang besok dia harus berangkat meninggalkan lembah ini, lembah yang telah membesarkan dirinya. Begitu metu hari fajar mulai memperlihatkan diri, Bin An telah berangkat meninggalkan lembah tersebut. Dia mematuhi perintah gurunya untuk tidak berpamitan lagi, karena Bin An sendiri menyadari jika dia menemui gurunya lagi, tentu mereka akan bersedih hati oleh perpisahan ini. Dengan mempergunakan seperangkat pakaian yang serba putih, dan menunggang seekor kuda, Bin An telah meninggalkan tempat tersebut. Dia hanya membawa dua perangkat pakaian, yang semuanya serba putih. Dan juga dia telah membawa sedikit uang yang dibekali oleh gurunya, kudanya telah lari tanpa tujuan, karena Bin An tidak mengetahui ia harus menuju ke arah mana, memulai pengembaraannya ini. Maka dia hanya membiarkan kudanya itu berlari sekehendak hatinya saja.